Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KriptoInn Selamat malam teman-teman semua Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading bareng lagi teman-teman Oke, di kali ini teman-teman saya akan review Racha Token Atau koin Racha ya teman-teman Langsung saya cek beritanya teman-teman Oke, ini candlestick Racha teman-teman ya Saya ambil di 4 jam ya, atau di 4 jam Dia mengalami kenaikan 29,24% teman-teman Itu kenapa ya, itu kenapa kemarin saya sempat tegur ya Bukan tegur ya sih, ya secara halus tegur lah ya Saya sempat bilang ke teman-teman semua yang nyangkut Nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir Karena apa? Project dari token ini Dari Racha ini Itu sangat-sangat jelas teman-teman ya Buat teman-teman yang sudah cut loss kemarin Karena panik ya sayang sekali ya Sayang sekali Karena teman-teman berita terbarunya Kan sebelumnya sudah pernah saya update ya Di akhir DCEM ini akan terjadi banyak burn ya Kalau nggak salah ada 8 pembakaran dari Racha teman-teman Langsung kita lihat beritanya yang terbaru Nah ini teman-teman ya, ini 6 jam yang lalu Di official twitternya Racha teman-teman Dia baru saja burn ya Burn 1 miliar token ya 1 miliar token Racha baru saja dibakar Langsung kita translate Makanya saya bilang ke teman-teman semua Jangan terlalu panik ya Pelajari Pelajari candle Apa? Pelajari project Racha ini Ya mungkin waktu kalian membeli yang nyangkut cut loss Akhirnya rugi Mungkin waktu membeli itu Apa ya Ikut FOMO lah Ikut-ikutan orang Ya saya sarankan jangan seperti itu teman-teman ya Mending kita lihat fundamentalnya dulu Kalau ini kan sayang sekali teman-teman ya Dan juga Oh saya baca dulu teman-teman ya Saya baca biar teman-teman juga bisa tahu lah Burn Desember berita terbaru 1 membakar 1 miliar Racha sekarang Ini ada tautannya atau ada linknya disini jelas ya Dari BSS Can Oke Dua jumlah total yang terbakar di bulan Desember Sejauh ini 7,5 miliar Racha teman-teman ya Sudah di bulan Desember ini dia sudah burn 7,5 miliar Racha Oke dan ketiga sasaran atau targetnya nanti Pembakaran total adalah 10 miliar Racha pada Desember 2021 Jadi sekarang itu masih ada 2,5 miliar lagi sisanya yang akan dibakar di waktu ya sekitar 8 hari terakhir inilah di tahun 2021 Jadi buat teman-teman yang punya Racha sekarang yang nyangkut Jangan dijual dulu ya Kenaikan ini Ini menurut saya Menurut saya Tetap Dior Tetap kalian yang tentukan Saya hanya memberikan saran ya Kalau saya lihat seperti ini Dia pembakaran seperti ini saja 1 miliar token ya Dia bakar di 6 jam yang lalu ya Itu sudah mengalami kenaikan 30% lebih lah teman-teman ya Dan bukan hanya itu juga efeknya teman-teman Bagaimana nanti kalau sudah dibakar semua ini ya Sudah dibakar semua kira-kira pastilah akan ada perubahan harga naik sedikit lah Ya minimal ketika kalian menjual atau kalian mau cut loss Tidak rugi-rugi amat Oke kira-kira seperti itu Kalau saat sekarang belum tepat kayaknya Karena apa masih ada 2 miliar token lagi yang akan dibakar Itu saran saya Hanya sekedar saran teman-teman ya Tetap itu tetap Dior Tetap kembali di diri kalian masing-masing Mau cut loss sekarang terserah Mau tol terserah kalian Saya hanya memberikan saran Oke dan bukan hanya itu teman-teman Mengapa saya selalu yakin dengan proyeknya Raca ini juga teman-teman Karena dia di antara token yang sekarang Yang sekarang maaf kata ya Bukan saya meninggikan Raca dan menjelekan yang lain Atau Raca yang terbaik Bukan Bukan seperti itu ya Keunggulan dari Raca ini kita bisa lihat disini teman-teman ya Di minggu kemarin waktu saya review teman-teman Si Raca ini setiap kali dia menjual maistri boxnya teman-teman Itu selalu ludes teman-teman ya Itu selalu ludes dan wow Waktu itu hanya 35 menit ya 30 juta dolar bisa mereka raup keuntungan Bisa menghasilkan lah Intinya semua produk dari Raca ini Baik Metaverse, NFT dan game-nya Ini laris teman-teman ya Laris sekali Oke yang ini satu hari yang lalu Saya akan langsung translate Oke di semua pasar dan semua zona waktu Semua orang memilih The USM Metaverse Sebagai Metaverse Home Rekat Oke Saat ini terus membangun Metaverse terbaik Kami ingin menyebut pemilik tanah USM terbaru kami Teman-teman ya Raca USM 1000 USM Land Maistri Box Sold Out In 3 menit teman-teman Dalam 3 menit 45 detik Ini langsung ludes terjual Bayangin ya Ini juga bukan semata-mata karena Raca ya Karena dia pinter mencari partner Dia sekarang berpartner dengan USM ini teman-teman ya USM ini kalau saya gak salah ini Metaverse teman-teman Jadi partnernya pun menerima Raca Berarti tau dong fundamental si Raca ini Karena setau saya The USM ini teman-teman Bukan perusahaan kecil lah Atau bukan proyek kecil Dia ini besar Dia duluan terkenal daripada Raca Jadi mereka sekarang apa ya Partner lah teman-teman Hingga mengangkat Raca sampai pada saat ini Ini menurut saya Mungkin teman-teman ada pendapat beda silahkan teman-teman Tapi saya mau kembali ke pokok permasalahan Buat teman-teman yang nyangkut Sabar dulu untuk cut loss Buat yang sudah cut loss ya Sudah terlanjur teman-teman ya Sudah terlanjur Dan prediksi mungkin ke akhir tahun Di akhir tahun 2021 Raca akan terus naik Akan terus naik Akan terus naik ya Menurut saya Karena masih ada lagi yang akan dibakar Sekitar 2,5 miliar token Dan itu akan menjadi efek yang sangat luar biasa Belum lagi di semua proyeknya Yang orang semakin-semakin yakin Teman-teman ya Semakin yakin Seperti ini Ini 6 hari yang lalu Saya mau coba ya 6 hari yang lalu 190 juta Iya ya 190 juta dolar Total volume perdagangan kami Telah berlari dengan baik Backery Swap teman-teman Di Backery Swap Volumenya itu 190 juta dolar Ini ngeri teman-teman ya Jadi Raca ini memang Sedang di apa ya Sedang menunjukkan Menunjukkan kualitas ya Menurut saya Dan baik dari gamenya ya Teman-teman Semua itu laris manage Ini juga sold out teman-teman Jadi kira-kira menurut saya Untuk teman-teman yang sekarang Mengaku Nyangkut Karena banyak teman-teman juga Di grup ya Yang Wow Apa ya Wow bro Saya nyangkut Dasar si Raca segini Dasar si Raca ini token gini Ada yang bilang radio cacat Ada yang sampai gimana-gimana Jadi pesan saya ya Pesan saya itu seperti ini Saya bukan mau Saya berbicara Bukan berarti saya belum alami Teman-teman ya Saya sudah alami Saya sempat jadi Fooder juga dulu Saya sempat jadi haters dulu Dari Bukan Raca ya Dari coin-coin sebelumnya Belum ada memcoin ya Masih saya main Apa Dogecoin Dogecoin Sama BitTorrent Guard Ya Masih main Miner Masih Di micin-micin yang Yang awal-awal lah Kira-kira seperti itu Saya sempat jadi fooder Saya sempat jadi hater Nah Setelah saya sadari Kenapa saya seperti itu Karena apa Saya membeli sesuatu itu Berdasarkan FOMO Saya membeli aset Berdasarkan ikut-ikutan Oh ini lagi Hype ini beli Akhirnya nyangkut Ya kan Itu Jadi Poinnya Kita harus tentukan Kita ini investor Atau trader Paham ya Kalau investor itu Biasanya holder ya Yang hold coin Yang buat investasi Kalau Kita mau jadi Apa Trader Atau scalper ya Yang tiap hari Cari cuan Tiap hari Dia Di depan laptop ya Atau di depan HP Lihat candlestick Pengen cuan Tiap hari Tiap detik Tiap menit Jadi ada dua Kita harus tentukan Kamu mau jadi Apa Trader Atau jadi investor Kalau saya Pribadi saya adalah investor Jadi saya tidak Memperdulikan harga Saat ini Karena saya punya tujuan Di depan yang Tujuan harga saya berapa Itu Itu tujuan saya ada Gitu loh Dan saya sarankan Buat teman-teman Yang mau jadi trader Atau mau jadi scalper Atau scalping Itu Tidak salah Tidak salah Cuman Teman-teman Kita harus punya Skill yang mapan Skill yang bagus Skill yang bagus Minimal ya Minimal Kalau versi saya Kalau mau jadi trader Mau scalping tiap hari Cari cuan Minimal Kita harus kursus Membaca candlestick Kita kursus lah Di orang-orang Di broker-broker kursus Kursus dulu Pelajari baik-baik Kok ternyata gini Cara melihat candle Cara membaca candle Cara membaca pasar Nah Kalau mau jadi scalper Seperti itu Siapkan baik-baik mental kalian Siapkan baik-baik pengetahuan kalian Baru mau jadi Scalper atau Trader Itu Jadi harus bisa bedakan Bermain kripto Bermain saham Bermain indeks forex Trader sama investor Itu beda Kalau saya Investor Itu kenapa Dia mau naik Atau turun Saya gak pernah peduli Yang saya peduli Harga yang saya tunggu Di harga berapa Saya akan jual Oke kira-kira Pesan saya seperti itu Teman-teman Di coin Radia Caca ini Intinya Radia Caca ini Akan ke depan Akan lebih bagus Teman-teman Karena proyeknya Makin diminati Dan makin jelas Oke Itu saja teman-teman Dan seperti biasa Buat kalian semua Sehat terus Teman-teman Ini doa paling tulus Dari saya Sehat terus Dan pastinya Sukses di masa depan Selamat malam Selamat menikmati